Intro Ya Pak Mirsa, kembali lagi dalam bincang pagi sebelum kita akan lihat Satu tayangan mengenai kemarin apa pernyataan Ahok dalam wawancarnya bersama Metro TV Saya akan perkenalkan dulu ada dua narasumber pada pagi hari ini yang akan membahas mengenai listrik padam Jakarta Tenggelam Sudah ada bersama saya Bapak Haryanto Wigno Suparto, General Manager PLN di Sejaya Dan juga ada Pakar Tata Air Firdaus Ali, selamat pagi Bapak-bapak apa kabarnya? Alhamdulillah selamat pagi Kemarin ini memang Gubernur Basuki Cahaya Purnama sempat mengatakan bahwa sebenarnya banjir kemarin bisa tidak terjadi Apabila pompa yang ada di waduk kulit itu bisa dimaksimalkan tanpa padam listrik di sana Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi Pemirsa kami akan membahasnya nanti Dan kita akan lihat dulu apa pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Terkait dengan banjir dan juga pompa air yang tidak berfungsi di waduk kulit berikut ini Kemarin itu Jakarta dikepung dengan banjir Tentu kemudian banyak juga pertanyaan yang membanjiri ke kinerja Pak Ahok banyak yang mempertanyakan Apa sih sebenarnya masalah kendalanya kan program konsepnya begitu sudah banyak dipublikasi, disebutkan dan dikerjakan juga Apa yang menjadi kendala kira-kira? Mungkin warga Jakarta masih ingat waktu hujan beberapa minggu yang lalu Semua bilang cepat sekali tidak ada genangan, 3 jam 4 jam tidak ada genangan kan Terus orang masih ingat ketika kontraktor menjebol panggul di sunter Yang menyebabkan kelapakannya terendam Itu pun tidak sampai satu hari surut Karena pasang hanya 6 jam Nah kenapa kali ini air tidak dikirim dari Bogor Hujan memang lebat, ini ekstrim lebat Tapi ekstrim lebat pun Kalau pompa jalan ya tidak ada masalah dong Orang laut pasang 6 jam surut kok Barat timur memang belum siap tanggulnya Tapi kalau begitu 6 jam surut ya turun Kan tengah siap Masalahnya dipompa Masalah utama Waduk fluid, posisi masih min 1, listriknya mati Alasan banjir, mana banjir di fluid? Begitu anda matikan, hujan begitu besar 24 jam ini 24 jam hujan Waduk ya penuh dong Kalau nggak dipompa Orang lautnya 2,8 meter kok Tidak pasang saja waduk di bawah laut Ya penuh Begitu dia penuh Sampai ketinggian 1,5 meter Di atas 0 Jadi min sampai tambah Ya ini otomatis air nggak bisa ke laut Dia melebar buang ke barat dan timur Makanya orang langsung merasa Kenapa air banyak? Karena limpahan dari kariran tengah Yang sebetulnya selama 2 tahun ini Sudah kami perbaiki Saluran-saluran juga relatif reversi Orang Jakarta bisa rasakan Sebelum kejadian pompa mati ya Ya Hujan begitu besar Ada nggak istana semua tergena? Rumah orang yang banjir saja Orang kampung pulau yang banjir saja 4 jam sudah surut Karena udah kita buka Mangkaranya udah kita buka Masjid kita jaga istiqlar semua Nah gunung selain masih banjir Kalau pasang iya Karena kita mau potong ke pasar ikan Itu ada 980 rumah Memenuhi 2,8 kilometer Ciliwung lama Apa alasannya pompa Tidak berfungsi sih? Alasannya ya Konfret banjir Kalau menurut saya Kalau konfret banjir Dia minta saya pindahkan kabel ke atas Dulu bilang kabel bawah lebih bagus Lebih aman ya Karena kan udah dirancang anti banjir kan Ini PLN Ya Kabar ke laut saja Oke kok Iya Kalau di atas sudah kena timpah dahan Nah pertanyaan saya sekarang Kenapa alasannya banjir? Dan pulit belum banjir loh Belum banjir pulit Dan dulu Kalau kita lihat disini ya Kita bisa lihat disini Ini Dulu ini semua dipenuhi Rumah 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 umum Kita lihat nih Semua rumah pompa bersih nih Kita udah bersihkan ini Artinya tidak ada perumahan warga Sebenernya lagi disini Ya ada lagi Jadi tidak ada alasan Ketika mematikan Kalau ada warga disini pun Yang kumuh pun Saya mau katakan Dia belum kerendam akhir kok Oke Dia belum kerendam Kenapa kamu matiin? Kan PLN kemarin alasannya Kalau kita Sudah banjir Mengomentari Apa yang dikatakan Pak Ahok adalah Agar warga tidak tersengat listrik Karena itu listrik dimatikan Makanya saya bilang Alhamdulillah puji Tuhan PLN sangat baik hati Iya Karena warga-warga ini Semua listriknya itu Tidak sesuai di dalam Tapi pertanyaan saya Coba ambil file-nya Metro TV Kampung pulau kerendam begitu pun Tidak mati listrik yang nonton TV Ibu-ibu saya lihat Oh iya iya Kenapa yang sekarang Di setempat pompa Masih Kok PLN hanya cinta Kepada penduduk Yang ada rumah pompanya Kok penduduk yang tidak ada rumah pompanya Anda tidak cinta Anda biarkan mati ke strum Nah sekarang saya mau tanya Kalau Anda mati itu bahaya pun Saya yakin Lura datang RW datang Bapak-bapak ibu-ibu Gardu akan dinyalakan Dengan catatan Semua matikan lampu Relah gak warga matikan lampu semua Lagi pokok rumah Kalau kena listrik Kena air Konsret gak Jatuh MCB-nya Justru yang bahaya itu rumah-rumah kubu Kayak misalnya di Banteran sungai Kampung Pulau itu yang jelas Tapi justru nyala saat banjir kemarin Itu melihat Metro TV Saya nonton di Metro TV Kok ibu-ibu nonton TV tuh Gak mau ngungsi Akhirnya pagi itu Kok gak takut menyengat alasannya waktu itu ya Kok PLN kok gak matiin ya Tapi habis ini gara-gara ini Sial lah orang Kampung Pulau PLN pasti matiin lampunya Gara-gara saya ngomong ini Tapi kalau saya dengar penjelasan Anda seperti ini Apakah memang sengaja ada yang Supaya pompanya gak nyalain Makanya saya gak tau Jadi jelas Kalau dalam teori ini Teorinya ini adalah Terjadi karena pompa tidak berfungsi 40% Wilayah DKI Ini di bawah 0 Untuk mencapai sungai harus dipompa Kita ada total kira-kira 426 pompa Di luar pompa milik swasta Kembali yang ke-pulit dulu Ke-pulit itu ada berapa pompa? Kalau di utara kira-kira kita ada 180 Itu semua tidak berfungsi waktu itu ya Karena dimatikan itu tidak berfungsi Karena begitu Anda udah naik yang dalam Istilahnya emaknya aja udah kerendam Ya anaknya gimana Nah begitu dia normal kembali Yang waduk pulit Yang kecilnya juga dimatiin Misalnya contoh ancor barat Ancor barat gardunya itu belum kerendam Saya punya fotonya belum kerendam Ini matiin juga Kalau begitu Anda matikan Saya sengaja seluruh orang Anda foto dong Kalau itu belum kerendam Alasannya orang Orang rumah ancor kaya-kaya kok Kalau kena seluruh juga dia jatuh Jatuh MCB-nya Nah kenapa Anda matikan Bebannya berat Nah lalu kalau waduk pulit naik Istana kerendam Jadi begitu Anda hidupan pompa kembali Kan turun lagi Tapi masalahnya kiri kanannya Udah gak bisa turun ini Karena pompa yang udah mati kan Nah jadi persoalan itu dipompa Terus ada pertanyaan begini Kalau begitu Kenapa tidak sediakan genset aja pak Memang Sebagian besar ada genset punya warga Masalahnya Pertamina juga saya berpresiden Keluarkan peraturan Gak boleh beli solar Pakai jerigen Di SPBU Ya saya gak tau Mau ngakain gimana Kalau ada banjir mobil Gimana mau ngisi Kalau mobil masih jalan Saya bisa kirim mobil Isi Saya sedot kembali Terus tangki mobil baru itu Gak bisa sedot Gak kayak dulu loh Karena klep Klep Isi minyak itu tuh Kayak ada klep tau gak Dicolok Kalau yang mobil baru Kalau yang mobil kampung dulu Saya tuh bisa masukin selang gitu loh Ini gak bisa nih Jadi kenapa pakai jerigen gak boleh Itu juga masalah Tapi bukan masalah itu bagi saya sebenarnya Masalah utama adalah Gardo-gardo yang belum pantas Dimatikan Dimatikan Nah terus PNN bilang Sebenarnya ada sumber listrik tidak sih disitu Ada dua PLTU besar Saya ada konsultan orang Belanda Yang ikut desain Medeco tahun 73 Saya gak ngerti Dia ngomong-ngomong bahasa Indonesia sama saya Saya kira dia ngerti bahasa Indonesia Saya cerita-cerita dia gak ngerti Dia bilang apa-apa Saya tanya Apa penyebab banjir kali ini Kan bukan karena banjir luapan sungai Dia bilang Karena kegagalan sistem listrik Pompa di waduk fluid Kegagalan dia Terus kenapa kegagalan Tapi dia gak ngerti bahasa Indonesia Terus ngajak ngomong bahasa Indonesia Penjirnya cuma selamat pagi Saya bilang dia udah lama Kamu ngerti gak saya ngomong Enggak Saya ngomong bahasa Indonesia sama dia Terus saya ceritain Kamu kira apa Kenapa bilang gagal listrik Dia kira dua PLTU besar itu Set down Enggak berfungsi itu ya Saya bilang enggak PLTU nya bagus Hanya gardunya di bilang Kerendam PLN matiin Tahu ada komentar apa Kau gitu stupid PLN Dia bilang Lu ulang lagi kalimatnya Gue rekam nih Makanya saya suruh upload ke Youtube Proses saya rapat dengan dia Biar semua orang nonton Di Youtube Saya pakai Youtube saya Sebagai orang nonton Saya ulang lagi Kalian ke terus kamu Masalah dimana Waduk fluid Stupid PLN Dia bilang Oke itu yang gue mau dapat Stupid PLN Good Kalimatnya gue bilang Jadi apa yang mau banjir Itu gue lihat sungai PLTU itu jaraknya berapa jauh sih Tidak sampai satu kilo Orang rumah saya tiap hari Dia cerobong PLTU kok Dua PLTU Tidak sampai satu kilo Dari tempat pompa Waduk fluid itu Perlu gak saya beli genset besar Dan disitu tidak ada perumahan warga Alasannya dimatikan Untuk melindungi warga Sebenarnya sudah tidak ada warga disitu Terus kalau bilang Ini Ini Dibang bersihkan Saya gak tinggal disini Sebelah nih Pandai Mutiara Gak dimatih Ini sih Genset saya gak hidup kok Bentar Saya coba-coba Menalar ya Menalar ini Alasan dimatikan Listriknya Karena ada warga Yang sebenarnya sudah tidak ada warga disitu Untuk menyenangkan Kestrum yang mana Kestrum yang mana Kemudian Alasannya gardunya sama Gardunya sama Antara untuk pompa PLTU nya masih aman Ada dua Jaraknya tidak sampai satu kilometer Dan ada gardu yang sama Kalau gardu yang sama pun Pertanyaan saya Emangnya udah kerendam tadinya Kan belum juga Terus kalau Kalau sampai pada kesimpulan Kalau SOP kamu Kalau udah kerendam harus dimatikan Rumah kalau udah kerendam harus dimatikan Kenapa yang kampung pulau Anda gak matikan Itu logika yang lain lagi ya Kenapa kampung pulau tidak matikan Kenapa yang Anda baik hati Melindungi rakyat yang kerendam Kalau yang gak ada pompa Ya sekarang diberang ada 400 lebih pompa yang matikan Ya kerendam Jakarta Korang di bawah muka laut hujan Ini hujan Hujan kalau gak ada pembuangan penuh gak Di Baskom Jakarta ini Jakarta kayak Baskom nih Oke Ya penuh Ya saya masih nganderin pompa Dan sekarang saatnya enak Kenapa Semua sungai kita begitu surut Kering Kenapa kemudian Nanti kita lanjutkan lagi Pak Ahok Saya jadi penasaran Ini berarti sepertinya Apakah memang ada yang berniat Pompanya tidak dinaikan Sehingga nanti istana kebanjiran Iya itulah Tadi berbincangan Rekan Saindra Maulana Dan juga Gubernur DKI Jakarta Pak Sekitah Yang pernah Saya akan langsung bertanya Ke Pak Haryanto ini Selaku General Manager PLN di Sejaya Tadi disebutkan Kata Pak Ahok Bahwa alasannya dimatikan Karena takut Warga yang berada di sekitar sana Nanti kesetrum Karena kan sedang banjir Seperti itu Tapi apa alasannya Apakah hanya itu saja alasan Maaf dari PLN Untuk memastikan listrik Di pompa Di Waduk Luit Iya makasih Mbak Saskia Jadi Pertama memang Saya ingin minta maaf Pada masyarakat Jakarta Pelanggan Dan juga khususnya Pak Gubernur Bahwa PLN harus mematikan listrik Selama banjir ini Sampai dengan tadi pagi Itu masih 192 gardu Yang padam Sejak jam 2 Senin pagi Jam 2 Senin pagi itu Mulai dari 2 gardu Kemudian naik-naik-naik Sampai puncaknya Hari Senin jam 6 malam Itu 626 gardu Kemudian hari Selasa Agak stagnan 500-an Kemudian mulai kemarin Turun drastis Jadi memang Karena ada informasi Waktu itu Dari masyarakat di Muara Baru Jadi Listrik yang Men-supply ke Gardu Kuit Itu Ada 17 gardu Calur itu ada 17 gardu Dan gardu ke Fluid itu adalah Gardu kedua Dan gardu ketiga Nah ujungnya memang Darah Muara Baru Darah Muara Baru Nah kita dapat informasi Dari masyarakat Bahwa di Muara Baru Itu sudah tergenang Tapi tadi Pak Aku mengatakan bahwa Saat itu Ketika Dilihat Belum ada genangan Kenapa dimatikan Dan ada yang mengatakan bahwa Haram hukumnya Untuk mematikan listrik Pompa Seperti itu Jadi memang Ini kan Satu rangkaian listrik Yang 17 gardu Begitu ada satu titik saja Itu tergenang Apakah itu Di Fluid Atau di Muara Baru Dan kejaran Di Muara Baru Maka Memang tidak ada pilihan lain Balance harus mematikan listriknya Karena itu Membahayakan warga Di sana Jadi itu Tidak bisa Nanti kalau dibiarkan Akan malah gangguan Merusak Dan bisa berakibat fatal Kalau tidak salah Setelah kejadian Listrik mati di pompa Di Baduk Fluid ini sendiri Pak Hock langsung SMS Pak Haryanto Benar Saat itu Atau lewat BBM Iya jadi Jam 11.38 Memang Itu hari Senin Hari Senin Hari Senin Listrik ke Fluid kita matikan Jalur itu Namanya Penyulang Cakalang Yang 17 gardu itu Kemudian petugas kita Melihat ke lapangan Di sekitar Muara Baru Memang betul terjadi banjir Sehingga kemudian Petugas memutuskan Untuk menuju ke pompa Fluid Untuk memisahkan Yang 14 gardu Jadi kan Gardu Fluid itu kan Gardu kedua ketiga Satu dua tiga Sampai Tujuh belas Nah kemudian nih Mulai yang Gardu keempat ini Kita padamkan Kita keluarkan Kita pisahkan Kemudian Tiga gardu pertama Satu dua tiga Termasuk yang Fluid Itu kita nyalakan kembali Itu jam 13.15 Itu kita nyalakan kembali Sehingga memang listrik di pompa Waduk Fluid Kembali normal Jam 13.15 Tetapi apa pertimbangan dari PLN Untuk mematikan listrik Saat terjadi banjir Karena kalau tadi kita dengarkan juga Seperti di kampung pulau Tidak ada pemadaman listrik Padahal banjir sudah begitu tinggi Apakah harus ada dulu Apa Dari warga Yang mengeluhkan Misalnya banjir Dan ingin minta Atau permintaan dari warga Atau Ada prosedur Untuk mematikan listrik Terutama juga Untuk pompa air Yang ada di Waduk Fluid Jadi pertama adalah PLN memutuskan Aliran listrik Ke jalur Fluid Itu adalah karena Untuk keselamatan Jadi karena ada laporan tadi Yang terkenang Maka itu akan membahayakan Maka kemudian kita putus Kita matikan Untuk keselamatan Kemudian kita cek Yang aman kita nyalakan Di waktu Fluid Kemudian Yang tidak aman kita matikan Sampai kemarin Gaduh disana masih padam Baru tadi malam Normal semua Tapi kenapa ada beberapa wilayah Kalau saat banjir Tidak dipadamkan listriknya Khususnya untuk Kampung Pulau Jadi begini Untuk Kampung Pulau ini kan memang Sudah langganan banjir Selama ini Itu kan berada Di bantaran sungai Itu memang disana PLN sudah meninggikan gardunya Gardu yang ke arah Kampung Pulau ini Kita sudah tinggikan Kemudian Bahkan meteran-meteran listriknya ini Kita sudah pindahkan ke tiang Supaya tinggi Kemudian ada yang malah Juga diparah Sehingga kalau itu banjir Alat pelan tidak akan terendam Tapi suatu saat Tetap akan dimatikan Kalau itu sudah membahayakan Akan membahayakan Oke Artinya tidak harus Mendengarkan Harus ada laporan dulu Lalu dimatikan Seperti itu ya Pak Baik Nanti aku juga ingin Bertanya kepada Pak Firdaus Sebenarnya apakah memang begitu Apakah pompa Di waduk kulit ini memang Harus dinyalakan Sehingga memang banjir kemarin Ini tidak begitu dasyat Bahkan hingga ke istana Atau memang semakin tahun Banjir di Jakarta Ini semakin parah Sehingga bukan itu saja solusinya Nanti kami akan membahasnya Dan juga kami akan hadirkan juga Pemirsa Kembali lanjutan Awancara Rekan kami Indra Maulana Bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Tetap bersama kami Di Bincang Pagi Tadi Kalau saya dengar penjelasan Anda Bisakah ini kemudian Sampai pada kesimpulan Masyarakat mendengarkan Penjelasan Anda Misalnya Ini masih satu sisi Ada sabotase dong berarti Saya katakan sabotase Orang bilang Gak boleh sabotase Ya sudah Ini bukan sabotase Cuma dimatikan saja Gardunya Terus alasan sekarang Menjelaskan saya Masa gardu Udah kerendam Gak dimatikan Oh iya kalau kerendam Harus dimatikan pak Saya setuju pak Pertanyaan saya sekarang Coba Ancol Barat Ini saya foto nih Ini kerendam gak gardunya Oh gak jauh Kenapa Anda matikan Pertanyaan saya Sekarang Terus logika Tahun 2013 Kita baru matikan Ketika air Sudah naik ke 1,5 1,5 plus ya Baru terakhir mati Terus kita sudah ganti kabel Semua kita sudah naikin Ke 2,8 Sudah tinggi Sudah tinggi ya Kok masih min 1,5 Anda matikan Min 1,5 itu sudah dimatikan Kerendamnya dimana Saya mau tanya Anda Kerendamnya dimana Nah itu setengah Ancol juga Anda begitu matikan Saya sengaja suruh orang foto Udah biar Turun-turun deh Biar untuk difoto Supaya jangan menuduh saya Seolah-olah Nih Udah kerendam belum gardu Jauh Belum Jadi kalau belum kerendam gardu Kenapa belum matikan Ya kalau matikan ya Kerendam Abis itu bawa wartawan datang Ini kerendam Oh ya pasti kerendam dong pak Kalau udah dimatikan Iya Pompanya gak bergi Gak jalan Terus saya bilang Pompanya mati Saya teriak Eh pompanya mati nih Siapa bilang mati Ada satu studio TV Bilang Ahok Ngomong doang ini ngomong doang Pompa mati Pompa mati Mana ada pompa mati katanya Iya Nah Terus saya mau ngomong apa Begitu orang ngotot Mana ada pompa mati Iya Saya gak bisa berdebat kan Ya udah Kalau gak bisa berdebat Dia bilang pompa mati Saya juga foto Saya punya CCTV banyak kan Saya kasih dia lihat ini Ini real time nih pak ya Ini real time nih Ini lagi download Mau habis bagian ini Ini jalan gak pompanya Enggak Yang di pasar ikan Enam pompa baru gak dijalani Pada pasar ikan tuh buat bantu waduk peluit Iya Ini gak jalan kok Siapa bilang jalan Itu wartawan datang Semua jalan katanya Kurang ajar kan Ini real time pak liat ini Ini jamnya real time ini Iya Ini jamnya nih semua nih Pak jadi kalau Oke ini banyak masalah yang Yang sebenarnya Yang ingin ada Saya lah propresiden Kalau waduk peluit 10 pompa besar jalan 6 pasar ikan besar ini jalan Oke silahkan datang air Kita hajar dulu deh Kita atur dulu sementara Tau curang hujan kan Kenapa saya berani Dulu Di Manggarai Iya Air itu ditutup Sampai tunggu katulang pasiaga Satu Teriak-teriak 3-4 jam Baru kita buka Kalau anda numpahin air yang udah penuh Anda numpahin lebih sadis mana Harus buka pelan-pelan kan Iya Bagi sejak itu Manggarai saya buka Bagi posisi itu selalu di bawah 700 Saya buka terus Cicil aja Memang Gunung Sari kena Dikit Kalau lagi pasang Tapi Gunung Sari hari biasa pun suka Naik air Kita masih lewatin mobil Ya sudah lah Jadi intinya kalau pompa itu berfungsi semua Dan koordinasi bagus misalnya Tengah gak banjir Tengah gak banjir ya Kiri kanan kalau banjir pun Gak lebih sehari Gak lebih dari sehari Hanya karena gara pasang Karena bendungan belum kita jadi Mungkin tahun ini kita akan selesaikan Tanggur Utara Sepanjang 52 km Dan kita akan selesaikan waduk Lagi di Marunda Kita mudah-mudahan dapat 90 hektare Lahan di tunjungan Dekat tol Sebelah Pandanya Indah Kapuk Kalau itu dapat Kita bisa selesai Tapi itu butuh 2-3 tahun Ini pembebasan lahan ada masalah Tapi minimal bagi saya Bagi orang Jakarta Kalau ini belum keburu selesai pun Kalau banjir datang Tidak lebih dari sehari lah banjirnya Oke Bila puluh 3-4 jam sudah Suruh Karena kemarin gambarannya Berbagai media juga membuat itu menjadi headline Lalu kita lihat Dari tanya-tanya Kepung banjir Sekarang kalau Jakarta kelelep Karena banjir Sungai-sungai kelelep Itu pertanyaan saya sederhana Cuma sungai-sungai kok kering Cuma rumah yang kelelep kenapa Kalem yang dia di bawah Nah supaya dia bisa pindahin air yang kering Ngebasah ini ke sungai yang kering Gimana caranya Pompa Pompa Itu kalau gardu anda matiin Terus alasan anda manusiawi ya Takut ke serum orang mati Ada yang mati sih tiga Yang rumah-rumah itu Kenapa maksud saya tempat kumuh Yang gak ada pompa Kok anda gak baik hati gitu Iya Gak dimatikan ya Matiin dong Baru baik hati Kemarin kan karena begitu luasnya Kemudian ada kesan Kenapa tidak segera tetapkan status Siaga Jakarta siaga darurat banjir Karena di dalam status hukum Ini bukan bahasa awam ya Ini bukan banjir loh Ini masih genangan Tanya sama menteri kehutanan Kalau yang namanya banjir itu Sungai meluap Kalau karena hujan Itu genangan Sungai kalau lagi turun Ini penuh Namanya genangan Perlu dipindahkan ke sungai Kalau pompa rusak Masa siapa si siaga darurat Siaga darurat Kalau orang keluarin duit Seenaknya berapa triliun Gimana tanggung jawab nanti Kalau siaga darurat Boleh keluarin uang Seenaknya nih Semua boleh cepat Oh dibalik siaga darurat Ada dana Dana yang boleh keluarin APBN Iya APBN ada APBD ada Sampai berapa itu Kalau APBN seluruh Indonesia Bisa dua setengah triliun Saya kira Jadi apakah mungkin yang dorong-dorong Supaya siapkan Saya gak berani menudur Tapi ada beberapa Telepon saya Zaman trail Ada apa Ngomong Cepat bikin surat Siaga darurat nih Sahu gak gak bisa turun ini Emang kupikirin Kalau Pak Joko ya Dulu jadi gubernur Gak mau bikin siaga darurat Apa yang darurat sekarang Orang masih makan kok Orang juga masih tinggal di rumah Apa yang darurat Saya mau tanya Darurat itu PLN Gardunya hidupin Lu hidupin deres Itu Itu Lu gak usahkan darurat Situasinya Pak Hock tadi kan di istana Juga ketemu dengan Diurut PLN Diurut PLN kan baru Sebulan kan Saya sampaikan Saya bilang Pak Ini ada Pak Jonan nih Mantan Diurut KAI Sekarang Diurut KAI itu Orang PLN loh Kita minta Dia mantan orang PLN kan Minta Kereta api ditambah Saya tanya sama Diurut KAI Kamu bayar PLN Listik kereta api itu Pakai subsidi Apa bisnis Komersial Komersial Dia minta tambah daya Komersial ya Komersial loh Gak ada yang tau kan Saya berpikir Subsidi pun pantas Nambah buat PLN Dia pantas subsidi Ke rumah-rumah yang gak jelas IMB yang kebakaran-kebakaran Ke strum Subsidi Nyambung Bilang kelebihan daya Mas saya Sama PLN Ini gak sambungin Ini harga komersial lagi Saya ingin jumlah Kereta api ditambah Minta kereta api Nambah Ya Iman dia butuh listik Sampai hari ini gak dikasih Dari PLN Oke Tadi Kita lapor sama Dirut Langsung dirut Nggak boleh begitu Ya Bapak urus Apa langkah yang akan diambil Terkait dengan kedepannya Karena kan ini Kedepan masih akan ada hujan Yang curah hujan yang tinggi Saya bilang Saya bilang ini Tolong 6 pompa yang ada di pasar ikan Yang saya tunjukkan ini Tolong di Segera dihidupkan 6 pompa ini saya minta Segera dihidupkan Lestrikanya ya Karena ini akan membantu Kalau 6 pompa ini hidup Berarti ada 16 pompa Di utara Ya Ini saya minta Ini tolong dihidupkan nih 16 pompa ini Ini kan pompa yang gak hidup Ya Nah sekarang saya kirim Di solar Udah pake genset ini Hantam genset aja udah nih Supaya bisa jalan Karena PLN gak siap Saya minta dari November loh Sambungin listrik Dari November? November Saya minta dari November Apa sih yang dihadapi Birokrasi atau apa sebenarnya lah Alasannya ini Mesti apalah Gardu lah Belum tau taruh dimana Lu mau taruh di langit Dimana juga terserah Pokoknya ada listrik Sekarang lagi urus nih Sekarang udah banyak Sekarang gardu udah mulai hidup Saya minta Binas Perindusian dan Energi Kamu damai orang PLN Tadi Presiden juga perintah Kepada diurut PLN Kalau udah mulai November Desember, Janu, Sampai Maret Waduk fluid seperti ini Minta orang PLN tungguin Jangan liat dari jauh Jangan-jangan matiin listrik Seenaknya Lu mesti stand by di mesin Nah sekarang dia udah stand by Jadi kedepannya pasti Ya banjir pasti Ya banjir masih-masih Jakarta ya Artinya masih-masih Artinya koordinasi yang PLN Tadi itu waduk fluid itu Harusnya gak ada cerita Bebanin ke kiri-kanan lagi Kecuali ada sabotase Gue gak tau meledak Atau Ya ada tanggul Yang 30 cm Bolong Kalau bolong mati tuh Ribuan orang Ya Pak Haryanto tadi kita sudah lihat Bahkan Pak Ahok juga menunjukkan Beberapa foto yang saat itu Katanya gardunya sebenarnya Tidak terendam Tetapi kenapa dimatikan Tetapi tadi Pak Haryanto Mengatakan bahwa Sudah ada laporan Dan sudah mengecek ke lapangan Memang terendam Ini bagaimana bisa berbeda Pak Ya jadi begini Ini kan kembali Aliran listrik itu Ini kan tadi 17 gardu ya Dan gardu yang dipulit itu Gardu kedua dan ketiga Jadi memang ini tergenang Bukan di pompa fluidnya Tetapi di tempat lain Yang satu calur dengan itu Di muara baru Yang itu akan mempengaruhi Secara total 17 gardu Sehingga memang Kalau ini tidak kita padam Ban ini akan membahayakan Jadi ini satu rangkaian listrik Ini lokasi instalasi PLN Rawan Banjar Jadi kami itu punya Lokasi banyak yang rawan Yang kemarin dimatikan Artinya yang Muara Karang Ya bukan Muara Karangnya Jadi yang kita matikan Adalah jalur Dari Muara Karang Ke Muara Baru Yang lewat Puluit Lewat padu puluit Oke Tadi juga sampai dikatakan Bahwa untuk Instalasi listrik Yang di pasar ikan sendiri Untuk pemerintah masyarakat Ini belum juga Ada dari PLN Padahal sudah Diajukan sejak November Apa yang Menjadi hambatan Sehingga butuh waktu Yang cukup lama Pak Arianto Jadi kemarin sore Karena ini ada informasi Simpang Sior Akhirnya kami sepakat Dengan teman-teman DKI Kita cek sama-sama lah Ke lapangan Jadi memang di lapangan itu Sudah terpasang Dayanya itu 400 kV Amper 400 ribu kV 400 ribu V Itu dipakai untuk Mengoperasikan Mesin yang 4 x 55 kW Di sana Memang ada tambahan Di sana 6 pompang Besar Cukup besar 450 kW Masing-masing Itu yang memang Belum tersambung ke PLN Karena Itu tadi Kami di data kami Belum ada permintaan Dari pemerintah daerah Atau pengolah Belum ada permintaan Tapi dinyatakan Sudah meminta Dari bulan November Ya itu nanti Kami akan cek kembali lah Kalau ada Kalau misalnya sudah ada Berapa lama Instalasi untuk Pemasangan listrik ini Jadi untuk Menyambung ini kan Memang ada 2 Kewajibannya Kewajiban pelanggan Harus menyiapkan Trapu Menyiapkan peralatan listriknya PLN juga menyiapkan Dan itu Antara 80 hari Ternyata harus bangun Kardu baru Dan lain sebagainya Ini suatu proses Satu proses Oke Pak Firdaus Pak Firdaus Tadi kita sudah Lihat sedikit Ada 2 cupliknya Yang sudah kami tanyakan Apakah memang Sesederhana itu Masalahnya Karena Apakah memang Pompa ini Begitu sangat Pentingnya Sehingga Kalau kemarin Pompa nyala Artinya kemarin Tidak akan terjadi Banjir di Jakarta Atau memang banjir ini Sudah Semakin tahun Akan semakin parah saja Pak Apapun yang terjadi Saski ya Sebetulnya kemarin itu Saya bicara curah hujan dulu Curah hujan yang Jatuh di ibu kota Belum setinggi Tahun 2012 Dan 2013 Yang lalu Masih Saya bisa katakan Dalam keadaan Masih Relatif normal Lalu kemudian Akan jadi Polemik yang luar biasa Akhirnya adalah Kenapa? Karena ya Kebetulan istana kembali Terendam Balikota Terendam air Jalan protokol Juga kemudian Ya Tertutup Sehingga kemudian Ini menjadi Ya Berita yang sangat Menghiburkan Ada teman Yang justru SMS ke saya Gitu Bertanya ke saya Kapan istana Akan terendam lagi Kenapa? Saya bilangkan Kenapa? Kalau istana terendam lagi Baru kemudian Urusan banjir di bukota Akan diangkat Ke level yang lebih tinggi lagi Kita lihat Kelapa gading juga terendam Kemarin kan Gunung sehari juga terendam Ya Kemudian di Di banyak tempat Ya Juga Terendam air Ya Lalu kemudian Ketika istana terendam air Lalu kemudian Ya Sakan-akan di bukota Lumput total Ya Akat termasalahnya Memang kemudian Bahwa Kondisi topografi kita Yang Relatif rendah Di bawah permukaan Air laut Dalam keadaan normal Apalagi dalam keadaan pasang Di pasar ikan Tinggi muka air kita Di apa Di muka laut adalah 210 Jelas tinggi sekali Sehingga Ketergantungan kepada Sistem folder Dimana rohnya adalah Pompa Itu memang tidak bisa dihindari Ya Lalu kejadian Di Pompa fluid Ya PLN mati Saya Harus netral Bahwa memang Ini SOP-nya PLN Dalam rangka Ya Tindakan preventif Jangan sampai ada korban Nanti kalau ada korban Justru merangkali ya PLN juga akan dihujat Hanya kemudian Teman-teman di DKI Juga harus memahami Bahwa kemudian Kalau ada pompa Yang sangat vital Sekali dalam rangkaan Ya Mengamankan Daerah Ring 1 Tentunya kemudian Ada backup system Genset yang ada Langsung otomatik Ini nyala Sebetulnya Ini yang sebetulnya Kalau kita melihat Benang merahnya Ini harusnya Pembelajaran yang Ya jangan pernah terulang kembali Ini ada pertanyaan juga Kenapa pada saat Listrik padang Kenapa Jenset tidak otomatis Menyala Berarti ada sistem yang Tidak Atau yang kurang Di pompa Kalau kemudian itu Berfungsi dengan otomatis Sebetulnya Tidak ada polemik Bahwa PLN Kemudian Kenapa mematikan Ya Sehingga kemudian Presiden harus menegur Dirut PLN Tapi memang SOP-nya mereka demikian Ya kan Bahwa Kan tidak harus menunggu Gardu terendam Ya Kalau gardunya memang Di ketinggian Lebih tinggi Dibandingkan di daerah Yang dilayani lebih rendah Kan ya itu Dia harus mematikan Jadi di titik ini Saya bisa memaklumi Hanya kemudian Kenapa kemudian Supply listrik Dengan Alternatif Dengan menggunakan Genset Tidak difungsikan Kalau itu difungsikan Sebetulnya Tidak ada polemik hari ini Dan tidak akan Terjadi Ya Lain di media Bahwa Ya Jakarta lumpuh total Baik Tapi kalau kita lihat Sebenarnya seberapa Seberapa Pentingnya Keberadaan Pompa Wadu Fluid ini Kalau tidak Dinyalakan kemarin Apakah Ingbasnya memang Akan terjadi Seperti kemarin Atau ini memang Sudah akumulasi Dari berbagai Permasalahan banjir Oh iya Kemudian Ya Saya koreksi Bahwa yang terjadi Mulai dari dini hari Sampai kemudian sore Hari Senin Tanggal 9 Itu adalah genangan Berarti Yang dikatakan Tadi oleh Pak Hock Benar ya Bukan banjir Tapi genangan air Saya kan selalu Koreksi ke media Bahwa yang terjadi Genangan Bukan banjir Kenapa Ya Alhamdulillah 13 sungai kita Belum mengirimkan Ya Runoff yang besar Ya Saya Catatan BMKG Di Priok Itu curah hujan Dalam 6 jam 288 Di Kemayoran 198 Ya Di Dermaga 41 Malan di Cisarua Cuman 14 Jauh di bawah Ini ya namanya Standar Atau normalnya Ya Lalu kemudian Ya Yang terjadi Adalah genangan Kenapa Karena memang tidak berfungsi Sistem Ya Drainase kita Tidak berfungsi Lalu kemudian Pompa juga Tidak bekerja Kenapa Memang Elevasi kita Relatif rendah Dibandingkan dengan Muka laut Oke Artinya Bukan semata-mata Hanya karena Pompa yang Tidak menyalah saja Ya Tidak Karena kan Saya katakan Dari Di Apa Kelapa gading Juga terendam Baik Ya Di Gunung sehari Mangga dua Dan di Putojo Dimana-mana Juga terendam Oke Baik Nanti kita lanjut kembali Pak Firdas dan juga Pak Haryanto Kita akan saksikan juga Nanti ada lagi Pernyataan Dan juga statement Dari Pak Hock Dalam wawancara kami Kemarin dalam program Prime Time News Tetapi kita harus Gila dulu Setelah ini Bincang Pagi Masih akan kembali Tetap bersama kami Lagi Pertanyaan saya Sebelum tadi break Apakah ini Kemudian Koordinasi yang belum Maksimal Antara lembaga Dengan Pempro Ataukah Kinerja dari Salah satu lembaga Yang belum maksimal Karena tadi Dirutnya baru Begitu ya Belum banyak Bisa melakukan Perbaikan Mungkin di dalam Atau memang Ada yang berusaha Untuk mengganggu Anda Sebenarnya Saya sama Dirut Baik Dirut lama Juga baik Pak Sarwono Juga baik Saya gak tau Bawanya seperti apa Berpikirnya Saya gak tau Kita koordinasi Baik aja Ini cuma masalah Mungkin Ada kesombongan Merasa ini Monopoli Kita juga gak berani Lawan kan Tapi sekarang saya Udah jaga-jaga Udah dari kedepan Kita pasang genset Jadi udah deh Kirim minyak deh Gak usah ngemis-ngemis Saya ini Dari tahun 81 Di Jakarta Tinggal di rumah Yang daerah Banjir semua Saya sampai di Pulit Muara Karang Udah biasa Ngemis-ngemis Kepada PLN Supaya jangan matiin gardu Karena hampir Semua kejadian Dibatiin itu padam Itu bisa diukur Gitu Alasan orang mati Itu tadi Kalau alasan itu Semua juga bisa Suruh matiin Atau gardu Dipisah dong Terus sekarang Usul sama saya Mesti pakai yang Atas saja Dulu suruh bawa Lebih aman Sekarang suruh atas lagi Alasan yang berubah-berubah Alasan kabur ada masalah Ada alasan Takut orang mati Sekarang kabur-bermasalah Kalau kabur masalah Ya setan Semua juga mati Bukan ada yang matiin Ya udahlah Kita gak mau ngomong itu Sekarang saya telapur Berapa tadi Bagaimana PLN Udah mendukung kami Semua gardu Mesti dihidupkan Udah pompa Tapi kasihan dong orang Saya yakin Jakarta Gak bakalan banjir lebih sehari Kok begitu berhenti Hujan ya Ini betul-betul Karena pompa gak nyala Ya apalagi Kasian kan orang Sampai yang Dua tiga hari Seperti ini Saat pompa mati Itu Anda koordinasi Dengan siapa Di pihak PLN Langsung GM GM Saat itu responnya Baik atau bagaimana Dia katakan itu Ada masalah Ada masalah kabur Saya ngasih Saya sopan-sopannya Ngomongnya Saya seorang saya turun Ya itu tadi Pak Haryatnya sudah dihubungi langsung Oleh Pak Ahok Waktu itu komunikasinya Apa saja Pak? Jadi ya memang Pak Ahok juga saat itu Mengungkapkan Kekesalan dan kekecewaannya Nah jadi memang Pada waktu kecepatan Yang siang Yang jam 11 itu Pak Gubernur Tidak langsung menghubungi saya Ada staffnya Yang menghubungi staff saya Jadi Setelah padam itu Kami sedang Terus menuju Ke lokasi Kemudian belum sempat Menghubungi Memang kemudian Ada staff Pemda yang menghubungi Staff saya Menanyakan kenapa padam Dijelaskan Oh ini di saat tim warah baru Ada yang padam Kemudian jam 13.15 itu Dinyalakan Jadi Setelah itu memang Kami komunikasi Rutin dengan Pak Gubernur Saya laporkan Perkembangan-perkembangannya Sampai saat ini? Sampai saat ini Kemudian juga Dengan kepala-kepala dinas Teman-teman kepala dinas Tata air Kemudian Perindustrian energi Saya juga komunikasi terus Bahkan Senin malam Jam 10 malam Saya dapat BBM Dari Pak Gubernur Bahwa Pempa dikluit mati lagi Kami cek Karena di ruang kontrol kami Itu posisinya nyala Terus setelah diklarifikasi Oh iya ternyata Listrik PLN Tidak mati di sana Oke Kalau masalah kabel atas Dan kabel bawah itu Tadi bagaimana Pak? Katanya sudah dikatakan Oleh PLN lebih aman Itu sebenarnya pakai kabel bawah Tapi akhirnya dibilang Dimatikan karena takut terendam Iya jadi ini sebenarnya Adalah usulan kami Ini kita lihat juga Ada ini Grafik Gardu Induk Jadi ini Ini sebenarnya adalah Ini apa Pak? Gambar yang tadi Yang jalur ke Pompak 1 sampai 17 Gardu tadi Jadi Muara baru itu Ada di garduan 17 sampai dengan 8 lah Atau 6 Oke Nah kemudian itu Yang daerah terendam Kemudian kita padamkan 8 sampai 17 terendam Nah gitu ya Kemudian itu akan Mengganggu semuanya Maka kita-kita matikan Kemudian Itu yang jam 13 Jam 11.38 Jam 13.15 Di gardu nomor 3 Itu yang ke arah Gardu keempat Kita pisahkan Kita matikan Kemudian gardu 1, 2, 3 Kita nyalakan kembali Dari Muara Karang Itu yang jam 13.15 Sehingga pompa Memang kemudian bisa Berhenti kembali 2 dan 3 Yang adalah Gardu, pompa, waduk, kluin Tapi terkena imbas Karena dimatikan Dari 8 sampai 17 Ada aliran juga yang Masih tersambung ke Iya Ini kan satu aliran Satu jalur Oh baik Itu penjelasannya Dari PLN ya Pak Seperti itu ya Dan masalah kabel atas Kabel bawah tadi Jadi begini Ini kan juga Gambarnya tadi ya Nanti kan Pempa, pompa, waduk, itu kan Tercampur dengan pelanggan umum Sampai ke 17 Nah ini yang kita usulkan adalah Saya akan membangun Jaringan baru Khusus Dari Muara Karang Dari Gagindu tadi Ke pompa, waduk, satu jalur lagi Khusus Yang tidak akan terganggu Terpengaruh oleh Tempat yang lain Dan tidak melalui gardu Antara Muara Karang sampai Pempa, jadi itu Satu jalur khusus Hanya ke lokasi pompa Ini yang kita Tidak tercampur Tidak tercampur dengan Pelanggan yang lain Oke, baik Pak Firdos Nanti saya juga ingin minta Tanggapannya Tadi kan dikatakan bahwa Seandainya pun kemarin Pompa di Pluit menyala Banjir tetap akan Terjadi Nah dan Anda pernah mengatakan Bahwa 2012 Jakarta akan tenggelam Apakah di tahun 2015, 2016 Dan selanjutnya Akan lebih parah Dengan Kondisi yang seperti ini Dan sepertinya tidak ada Perbaikan atau tidak ada Keseriusan juga dari pemerintah Nanti kita akan bahas Apa sebaik yang dilakukan Oleh pemerintah Dan juga khususnya warga Jakarta Setelah jendak berikut ini Pemirsa Tetap bersama kami di Bincang Pagi Ya baik Pemirsa kita sudah Tiba di segmen terakhir Pak Firdos Sebenarnya Bagaimana solusi Untuk mengatasi Banjir Jakarta Sepertinya rumit ya Karena kita lihat Semakin Kesini Bukannya semakin membaik Tapi semakin memburuk Sepertinya sudah tidak bisa Diatasi lagi Banjir Jakarta Apakah memang seperti itu Pak? Oh tidak Ya sebetulnya tidak rumit Sebetulnya Kalau kita mau ya Bersama-sama kemudian Sepakat bahwa ini adalah Ibu kota negara Keseriusan Republik Indonesia Jakarta Jakarta beda dengan kota-kota lain Yang ada di Indonesia Ya kenapa? Karena memang Digniti bangsa kita ya Dicerminkan Dicitrakan di Ibu kota Kalaulah pemerintah pusat Dengan pemerintah daerah Bahu-membahu Katakan sejak 20 tahun yang lalu Kita tidak harus Tidak harus ada Di metode ini Sekarang itu Bahas ini Ya Oke Tapi karena memang Tidak ada koordinasi selama ini Sehingga kemudian Urusan penanganan Tata air di Ibu kota Menjadi Cerita yang berulang Setiap 5 tahun Dan kemudian setiap tahun Terjadi Sekarang bukan siklus 5 tahun lagi Tapi setiap tahun Dulu Pak Firas mengatakan Bahwa metode solusi Untuk membuang air ke laut Yang salah satu soluti Untuk gunangan air Adalah gravitasi Maupun juga penyedotan Kalau di Jakarta Ini dua-duanya mungkin dijalankan Atau hanya penyedotan saja Gravitasi memang tidak akan mungkin lagi Kenapa? Memang tadi Muka tanah di Jakarta Turun 10 cm per tahun Air laut juga di Naik Naik 5 sampai 6 mili ya Sehingga ketergantungan Kita dengan sistem polder Tidak bisa dihindari Sehingga Memang kecil kemungkinan Kalau mau membuat gravitasi Kita harus seri kayasa Yaitu dengan menurunkan Muka air laut Yang ada di Teluk Jakarta Dan itu mungkin Mungkin dilakukan? Mungkin sekali Kenapa? Dengan kita membangun Tanggul laut Raksasa yang Giant Sea Wall Itu tujuannya Di antara menurunkan Muka laut Di dalam tanggul Sehingga kemudian 13 sungai akan mengalir Ke laut Bagaimana dengan drainase? Drainase kan ada Permasalahan lain juga Itu pertama ya Kita bicara tentang 13 sungai Lalu kemudian Urusan yang paling Klasik sekali adalah Jaringan drainase di ibu kota Tidak mampu lagi Mendukung kapasitas curah hujan Normal saja sebetulnya Bahkan di bawah normal pun Mungkin tidak bisa lagi ya Pak? Sehingga pembenahan Jaringan drainase mutlak Mulai dari mikro Sampai penghubung Makronya harus mutlak Dikerjakan Berikutnya apa? Semua rumah pompa Berfungsi dengan baik Dilakukan inspeksi Ketika ya Musim tidak hujan Mendekati musim hujan Dan kalau kemudian Kalau perlu diganti Diganti Jangan diganti Kemudian ketika bencana datang Lalu kemudian kita Terlambat Lalu kemudian Seperti tadi kita bicarakan bahwa Ada solusi yang pernah Saya tawarkan Tahun 2007 Yaitu Membangun terowongan multifungsi Ya Untuk bisa membantu Menyelesaikan masalah trafik Di ibu kota Dan sekaligus Mengatas masalah Banjir Genangan Dan termasuk untuk Jaringan utility Terpadu di bawah tanah Seperti yang di Malaysia Seperti di smart tanah di Malaysia Lagi kan kemudian Ya Focal tidak mengerjakannya Lalu kemudian ya Sekarang sudah masuk ke dalam RPG MD nya Jokowi Tentunya kemudian ya Kita tunggu apakah kemudian Ini akan dilaksanakan Optimis Pak nanti 2016-2017 ini akan Mulai Tidak lagi terjadi Sebenarnya Atau sudah mulai berkurang Banjir Banjir Apa bisa selesai Banjir Genangan Tidak akan bisa hilang Dengan cepat Ya Dengan mempercepat Membangun luaduk Cihawi Sukamahi Tentunya kemudian Ini akan menurunkan Pulma air yang masuk Ke Jakarta Tapi yang urusan Dalam ibu kota sendiri Juga diselesaikan Secepat mungkin Baik Pak Haryanta sendiri bagaimana Pak Tadi sudah salah satu solusi Yang dikatakan adalah Akan membuat instalasi sendiri Listrik untuk Pompa di waduk fluid Apakah ini akan diterapkan Juga di pompa-pompa lain Lalu kemudian Apa yang akan dilakukan Supaya PLN tidak lagi Dikatakan stupid Tadi ya Pak ya Tanda kutip Tadi dikatakan stupid Apa Pak Haryanta? Yang pertama adalah Kami akan Koordinasi dengan Pemerintah DKS Yang ini Saya akan Nggak depan Gubernur Sudah diberi waktu Jam setengah dua Pompa lain Mana lagi Yang prioritas Yang kami harus Jaga betul Dan harus Siapkan jaringan khusus Kemudian kami juga akan Meninggikan Gardu-gardu Yang potensi Banjir Dan khusus Yang mengarah ke pompa-pompa ini Sehingga nanti Kalau itu banjir Paling tidak Gardunya Jalur itu tidak Semuanya aman Karena itu Satu bagian dari jalur itu Terganggu Maka ya akan Harus kita matikan Nah jadi itu Kemudian Kami mengusulkan Kepada Pak Gubernur Untuk memperkuat Jensetnya Memperkuat itu Bisa menambah Atau juga Memaksimalkan Supaya tidak gangguan Dan sebagainya Saya kira itu Jadi kami akan Terus koordinasi Dengan pemerintah daerah Untuk menyelesaikan Masalah banjir Di Jakarta Baik Artinya Sudah ada Realisasi tindakan Yang akan dilakukan PLN Agar tidak lagi Tadi dikatakan stupid Pak Haryanta Tapi kalau tidak tersinggungkan Pak ya Dikatakan stupid Kalau itu kan Pak Anu Sebagai pelanggan Ungkapan pelanggan itu Kalau boleh serikmatikan Spontanitas ya Banyak ya Baik Terima kasih Pak Haryanta Atas kehadirannya Semoga ini bisa Menjawab juga Apa yang kemarin Sudah diungkapkan oleh Pak Ahok Dan ini Lalu jawab-jawab Dari Pak Haryanta Terima kasih Pak Firdas Ali Sudah hadir Pada pagi hari ini Dan kita harapkan Sudah akan ada Mulai berjalan Solusi ini Tidak hanya sekedar Wacana Tapi juga dijalankan Sehingga 2016-17 Bahkan hingga nanti Genangan-genangan Dapat juga Diminimalisir Yang ada di Indonesia Khusus yang ada di Jakarta Terima kasih Atas kehadirannya Dan Pemirsa Perbincangan yang pertama Sudah usai Tetapi masih ada Perbincangan kedua Rekan saya Leonard Samosir Akan hadir Dalam editorial Media Indonesia Silahkan Leo Baik Zakyat Dan Pemirsa Sesaat lagi Selepas juta berikut ini Saya akan kembali Dengan Beda editorial Indonesia Dengan topik Mencari Jokowi Jika Untuk itu Tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya